DEMBALA 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 Cantik sekali. Benar-benar cantik. Toy! Like! Aku punya! Biarkan aku... Tualaik sayang, aku yakin kau sama gembiranya denganku mendengar pernikahan mendatang di Canterlot. Pernikahan? Aku akan memimpin upacara itu, tapi aku sangat ingin sekali kau dan teman ponimu membantu persiapan acara luar biasa ini. Fluttershy, aku ingin kau dan paduan suara burungmu bernyanyi. Ya ampun, suatu kehormatan. Pinkie Pie, menurutku tidak ada yang lebih pantas selain kau untuk jadi pembawa acara resepsi. Hip-hip! Applejack, kau akan bertugas mengurus makanan untuk resepsi. Itu membuat aku sangat senang. Rainbow Dash, Aku akan sangat berterima kasih kalau kau mau melakukan Sonic Rainbow saat kedua pengantin mengucapkan ikatan nikah. Rarity, kau akan bertanggung jawab merancang gaun untuk pengantin dan para pengiringnya. Putri Celestia mau aku gaun pengantin untuk pernikahan Canterlot aku. Dan untuk Mutualaik, kau akan mendapat peran paling penting dari semuanya. Kau harus memastikan semuanya sesuai rencana. Sampai jumpa nanti semuanya, Putri Celestia. Hmm, tapi aku tidak mengerti. Siapa yang akan menikah? Oh, tunggu. Ah, mungkin seharusnya aku memberikan ini padamu. Putri Celestia mengundang dirimu ke pesta Putri Miamor Cadence dan... Kakakku! Wah, kakakmu akan segera menikah. Selamat Twilight. Itu berita yang sangat bagus. Ya, berita yang bagus. Dan aku dapatkan undangannya bukan dari kakakku, tapi dari secara kertas. Terima kasih banyak, Shining Armor. Maksudku sungguh? Tidak bisakah dia memberitahuku langsung? Hei, Twilight. Menurutku kau harus tahu kalau aku sudah membuat keputusan penting yang mengubah segalanya. Oh, lupakan saja. Kau akan segera tahu ketika kau dapat undangannya. Putri, Miamor, Cadence, siapa dia itu? Twilight, kau baik-baik saja. Maaf, aku hanya merasa Shining Armor dan aku sangat dekat. Dia itu SSTS. Saudara juga sahabat terbaik selamanya. Oh! Sebelum aku ke sini dan tahu arti persahabatan, Shining Armor satu-satunya poni yang pernah ku anggap sebagai temanku. Saat ku masih kecil, ku masih agak konyol. Hanya sedikit poni yang aku kenal. Ku membaca buku, ku merasa tidak perlu poni lain untuk melengkapiku. Tapi satu ku perhatikan dan selalu ada untukku. Oh, kakakku teman sejati, bagai benih kaca kami selalu bersama. Mengajarku main layangan teman sejati, kami tak pernah bertengkar, kami selalu bersama. Kami mimpi dan harapan, ku sangat merindukannya, sungguh. Oh, kakakmu teman sejati, bagai benih kaca kalian selalu bersama. Dan meski dia pergi jauh, ku harap dia tinggal. Oh, kakakku teman sejati, sejati. Aku mau bilang sebagai SPS. Sahabat poni selamanya. Aku mau bilang sepertinya kakakmu itu poni yang sangat baik. Dia sangat istimewa. Maksudku tidak ada poni lain yang didaulat sebagai kapten penjaga kerajaan. Biar aku luruskan, kita bukan hanya membantu pernikahan seorang putri, tapi juga kapten penjaga kerajaan. Aku kira kau benar. Wow, ini hebat, guys. Rainboom Sonic di pernikahan. Bisakah kau mengatakan pernikahan terbaik? Pernikahan terbaik! Jadi kalian akan membantu pernikahan besar. Tapi akulah yang akan jadi pengatur Pesta Bujang. Aku punya satu pertanyaan. Apa itu Pesta Bujang? Kenapa tertawa? Kenapa kau murung gula dadu? Aku sedang memikirkan Shining Armor. Sejak aku pindah ke Ponyville, kami semakin jarang bertemu. Dan sekarang dia akan memulai keluarga baru dengan putri Miamorka... Apa namanya itu? Kami mungkin tidak akan saling bertemu lagi. Sudahlah. Kau ini kan adiknya. Dia akan selalu menyisikan waktu untukmu. Memberitahu ku akan menikah saja, dia tidak punya waktu. Papai, papai! Wow! Ada apa dengan semua penjaga itu? Aku yakin mereka sedang melakukan pengamanan ketat. Pernikahan kerajaan pasti mengundang para poni aneh. Eh, cepat! Kita punya banyak tugas. Dan kau harus memberi selamat pada kakakmu. Ya, memberi selamat dan mengatakan isi kepala ku. Ada sesuatu yang harus kusampaikan padamu, Tuan. Twilight! Ah, aku kangen kamu, nak. Bagaimana nih keretanya? Tegas sekali kau tidak memberitahu ku langsung kalau kau akan menikah. Aku ini adikmu, kan? Itu bukan salahku. Putri Celestia meminta peningkatan penjagaan keamanan. Kau tidak lihat para penjaga di stasiun kereta? Ya, akan ada acara pernikahan besar. Mungkin kau sudah mendengarnya. Itu tidak berhubungan dengan pernikahan. Ada ancaman terhadap Canterlot. Kami tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dengan ancaman itu. Tapi Putri Celestia meminta aku membantu memberikan perlindungan tambahan. Kau harus melihat ini. Tanggung jawab membuat Canterlot tetap aman dan damai semuanya ada di pundaku. Terus fokus terhadap tugas yang diberikan adalah prioritas utamaku. Baiklah, baiklah aku mengerti. Kau punya tugas yang sangat penting melindungi Canterlot dengan kubah mantra yang hanya bisa dilakukan olehmu. Tapi tetap saja, kenapa kau tidak ada waktu mengatakan hal besar seperti pernikahanmu? Apa aku tidak penting lagi bagimu? Hei, kau itu adikku. Tentu kau penting bagiku. Tapi aku mengerti kalau kau tidak mau jadi pengiringku sekarang. Kau ingin aku jadi pengiringmu? Ya, benar. Aku bangga, tapi aku masih sangat kecewa kau menikahi poni yang belum aku kenal. Kapan kau bertemu dengan Putri Miamor Kedenza itu? Tuali, Putri Miamor Kedenza itu Kedenz, pengasuh lamamu. Kedenz? Kedenz yang itu? Sang pengasuh terhebat sepanjang sejarah dunia pengasuhan? Hei, kau benar. Dia itu pengasuhmu. Oh, astaga, astaga. Kedenz satu-satunya poni paling menakjubkan. Dia cantik, penyayang, dan juga baik. Aku sangat beruntung kau bisa menjadi pengasuhku. Akulah yang beruntung, Twilight. Tapi kau kan seorang putri. Aku hanya unicorn biasa. Kau ini bukan hanya sekedar unicorn biasa. Mentari, mentari, ibu kumpang terbangun tepukan kakimu lalu sedikit bergoyang. Aku ini mau mengecat kuku. Jangan membantah. Kau tidak akan ke sana. Aku mau pergi. Aku yang bayar selama tiga bulan ini. Tapi aku punya uang sendiri. Kau tidak usah mengganggu lagi. Oh, sayang. Oh, sayang. Aku menyayangimu. Berapa banyak unicorn yang bisa menebar cinta dimanapun juga. Aku hanya tahu satu orang. Dan kau akan menikahinya. Kau akan menikahi, Kedenz. Kau menikahi, Kedenz. Semoga aku tidak mengganggu sesuatu yang penting. Kedenz? Mentari, mentari, ibu kumpang terbangun tepukan kakimu lalu sedikit bergoyang. Sedang apa kau? Kedenz ini aku, Twilight. Aha. Aku harus kembali ke markasku. Tapi, Kedenz akan membicarakan semua persiapannya dengan kalian. Aku mewakili kami berdua. Kami senang sekali kalian ada di sini. Benar kan, sayang? Tepat sekali. Baiklah. Selamat bekerja. Kue? Sudah. Patung es? Sudah. Kue apa kecil-kecil terbaik yang pernah aku makan? Sudah. Aku mau. Kau mau? Mau. Hai, Putri. Tolong panggil aku Putri Miamor Kadensa. Hai, Putri Miamor Kadensa. Kau kemarin untuk memeriksa menu makanan hari besarmu? Benar. Ah, ini lezat. Aku suka, suka, suka semuanya. Au, asik. Kau mau bawa pulang sedikit? Aku tahu bagaimana jadi pengantin. Sangat sibuk sampai kau lupa mengisi perut sendiri, kan? Kau lihat apa yang dia... Oh, kau harus melihat bagaimana tingkahnya. Aku tidak tahu kapan dia berubah, tapi dia berubah. Tolong, panggil aku Putri Miamor Kadensa. Apa ada yang memanggil namaku? Yang Mulia, izinkan aku untuk mengatakan merupakan sebuah kehormatan bagiku untuk ikut serta dalam acara yang terpenting ini. Apa gaunku sudah siap? Oh, iya, tentu. Aku sudah mengerjakannya sejak aku mendapat tugas ini. Dan menurutku kau akan senang dengan hasilnya. Aku kirakan banyak manik-manik dan kainnya lebih panjang. Oh, iya, tentu. Dan harus dengan warna yang berbeda. Menurutku itu cantik. Aku juga. Aku suka. Buat dengan warna yang berbeda. Ya ampun, seharusnya namanya berubah menjadi Putri Rewel. Baiklah, biar aku periksa. Permainannya sudah selesai. Tarian? Aku kira pesta ini akan sempurna, betul tidak? Sempurna? Kalau ini pesta ulang tahun anak enam tahun. Oh, terima kasih. Istirahatlah, saudaraku. Seperti biasa, aku akan menjaga malam. Aku rasa aku tahu apa yang kalian pikirkan. Cadence benar-benar pengantin terburuk sepanjang masa. Siapa? Aku? Spike, itu hiasan kue. Twilight, kau ini bicara apa? Cadence itu baik sekali. Rarity, dia itu sangat rewel. Tentu saja begitu. Bukankah dia ingin yang terbaik di hari pernikahannya? Applejack, apa kau tahu setelah dia bilang betapa dia suka-suka-suka kue buatanmu, dia langsung membuangnya? Oh, mungkin dia cuma ingin memuji perasaanku. Tidak. Dia bertingkah palsu dan sangat tidak tulus. Dia membentak salah satu burungku saat latihan. Kau dengar? Dia kasar! Tapi, dia memang bernyanyi sangat jelek. Pinkie Pie, kau pasti melihat bagaimana Cadence memperlakukan. Lupakan. Rainbow Dash, kau mendengarkanku, kan? Maaf, Twilight. Aku terlalu sibuk menyiapkan sonic rainboomku sehingga tidak memperhatikan buruknya perilaku pengantin. Sang putri akan segera menikah. Aku yakin perilaku negatif yang dia tunjukkan hanya karena dia gelisah. Dan aku yakin karena dia itu seorang poni yang buruk, maka dia tidak pantas mengenal Shining Armor, apalagi menikahinya. Aku rasa kau mungkin sedikit posesif pada kakakmu, Twilight. Ini bukan posesif. Dan aku bukannya menjelek-jelekan Cadence. Kalian terlalu larut dalam rencana pernikahan yang seharusnya tidak terjadi. Twilight, kakakmu terlihat sangat tampan, benar kan? Hah? Ada apa ini? Kita harus bicara. Aku rasa kau membuat kesalahan. Oh, hai sayang. Sepertinya dia sangat ahli mengintip orang. Bisa aku bicara sebentar sayang? Sebaiknya aku lihat apa maunya. Dengar, kita harus bicara. Iya, bicara apa? Dengarkan aku. Iya, ada apa? Aku dengarkan. Aku rasa aku sudah memberitahumu. Aku tidak mau kau memakai yang itu. Ini kesukaan pamanku. Dan? Dan aku rasa aku harus memakainya. Apa kau membantah aku? Aku rasa iya. Oh sayang, apa kau merasa sakit kepala lagi? Merasa lebih baik? Iya. Dia bukan hanya kasar, tapi dia iblis yang jahat. Twilight? Biarkan saja dia. Sepertinya dia mau menyampaikan sesuatu padaku. Siapa di sana? Tetap di dalam Twilight Sparkle. Seining Armor di dalam bahaya. Kalian harus menolongnya. Apa kau percaya? Apa kau percaya? Kami akan menjadi pengiring putri Mia Morkadenza yang baru. Pengiring baru? Memangnya apa yang terjadi dengan pengiring lama? Dia tidak bilang. Tapi dia bilang dia akan suka, suka, suka kalau kami menggantikan mereka. Karena kami sudah bekerja keras dan yang lainnya. Dan kau masih meragukan dia. Sudah ku bilang dia itu baik sekali. Kau yakin aku harus memakai ini? Eh, eh. Kelihatannya kurang aerodinamis. Biar aku betulkan. Ini sangat menyenangkan. Ini sangat luar biasa. Sepertinya aku akan bekerja sendirian. Sempurna semuanya. Jangan buru-buru. Lalu tentu Cadence Shea akan masuk. Aku akan memberikan sambutan lalu lanjutkan janji suci. Signing Amor akan mengambil cincin dari pengiringmu. Aku mau. Aku mau. Hei, apa ada yang melihat Twilight? Aku di sini. Dan aku tidak mau berdiri di sampingnya. Kau juga tidak boleh. Maaf, aku tidak tahu kenapa dia bisa begitu. Sebaiknya kita acukan saja dia. Kau harus dengarkan aku. Astaga, kau baik-baik saja. Iya, aku baik. Kau yakin soal itu? Ada yang harus kusampaikan. Dia itu jahat. Benarkah ini? Dia berperilaku buruk pada temanku. Dia melakukan hal yang sama pada pengiringnya. Dan kalau itu belum cukup, aku melihat dia memantrai kakakku yang membuat matanya. Kenapa kau lakukan ini pada aku? Karena kau jahat! 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 Dan kalau aku tidak menghentikanmu, kau akan merusak hidup kakakku. Kau mau tahu kenapa mataku? Tak iya. Karena sejak aku mulai melakukan mantra pelindung, aku mulai merasakan sakit kepala. Cadence bukan menyihir diriku. Dengan kekuatannya, dia mengobatiku. Dan dia memutuskan mengganti pengiringnya karena dia tahu alasan mereka ingin ikut di acara pernikahan agar bisa bertemu keluarga Kenter, loh. Dan kalau dia tidak bersikap baik pada temanmu, itu karena aku terlalu sibuk dan dia harus menyiapkan semua pernikahan ini sendirian. Aku hanya mencoba! Dia sangat tertekan karena ini teramat penting agar hari bahagianya sempurna. Dan itu sesuatu yang jelas tidak penting bagimu. Sekarang aku permisi dulu. Aku harus menenangkan pengantinku. Dan kau bisa melupakan untuk jadi penyiringku. Bahkan kalau jadi kau, aku tidak akan muncul di pernikahan. Ayo semuanya. Ayo sekarang kita melihat sang putri. Aku... Kau harus memikirkan itu baik-baik. Mungkin aku sudah berlebihan. Aku seharusnya mendapat kakak ipar. Tapi malah aku kehilangan kakakku sendiri. Dia kakak dan temanku selamanya. Kami tak bisa bersama kembali. Maafkan aku. Kau harus... Tidak. Tidak. Tidak.